Hai baik meriksa nih mumpuni Sampe Raka Merdep Hai alemakenyikera udut korong ngobrol kargancanya Hai karena ku krung-krunguh mumpuni durung payu rapi Bang tenang apa ya ah malah aku lagi mikir ganggi mumpuni golepong lanasin koyong yang apa ya cangye koyo kayaknya sesuk Sintad dibocor nih mumpuni Sampe Raka berkataan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillahi haq wa hamdi Wassalatu wassalamu ala khairi khulqi Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihil mujahidin al-zahirin Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah La yasukul khaira ilallah Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah La yasrifu su'a ilallah Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah Maka na min ni'matin Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah La hawla wa la quwata illa binlah Amma ba'ad Hadarrahah talmukhtaramin wal mukarramin Para alim, para ulama, para sadid wal ustazah Yang kan tansahku lah hormatinu ninjih Yang kan tansahka wula mulia akan Selalu katil barokah doa Wuhan Selaku pembina keluarga besar, pemuda bongas ingkan tansah keluar mati nuninji ingkan tansah kula muliakan domateng sedaya poro ramo kiai poro popo kiai poro ustad wontan ing telatah blok ngasem ingkan buatan waket dalam sepat asmo karimipun saya tumbuh terngi rangi rosnak tim kawulok ingkan kala cadung parokah doa ukingkan tansah kawulotwa hati domateng sedaya poro pengemban pengembating proco poro punggawa punggawaning proco aparatur pemerintah desa desa curug wabilahos domateng pengemban jeninganipun bapak nurbaidi selaku kepala desa desa curug soho ibu beserta perangkatnya yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai bapak sedes bapak kardus bapak ketua kembi bapak ketua ppd bapak kaur bapak kaum bapak rw bapak rt wontan in lata curug ingkan tansah kula hormati muki-muki bapak kepala desa berkaitpun pangkat dan nambahin manfaat allahumma wabilahos domateng babinsa babing kamtip mas ingkan tansah kula hormati wabilahos domateng ketua panitia penyelenggara panjeninganipun mas kunazi dan seluruh keluarga besar pemuda bongas bocah ngasem saya minta tepuk tangan dulu dong buat panitianya luar biasa mangan papaya dicampur tomat mangan gurame sambil berlayar panitia tansah semangat karno kelambi seragamnya nyaranyar mudah-mudahan seluruh keluarga besar pemuda bongas bocah ngasem tansah dipuntetepakan imane dipuntetepakan islami dipuntan baik ihsane amin allahumma wabilahos domateng sedoyok keluarga besar tanfidiyah suriyah nangdotul ulama ranting curuk muslimat nangdotul ulama fatayat nangdotul ulama ingkan tansah kula hormati nginjing kangka wala muliakan wabilahos domateng gerakan pemuda ansor baik saking mbc nopo dene ranting curuk wabilahos domateng rencang banser ingkan tansah kula hormati nginjing kangkula banggakan ibnu ippnu ingkan kula hormati betul supaya domateng jam'iyah mulitim tuturor ingkan kula banggakan sedoyok poro agniya poro donatur muki-muki sedoyok poro dermawan agniya donatur dipun paringi sehat panjang umur muringka manfaat ingkan barukah sumra mbah domateng kita poro jamaah amin allahumma santriwan santriwati jombloan jomblo wati mbak kakung mbak putri sing perawan-perawan muga-muga cepet dapet suami sing jokot-jokon dan cepet orabi sing dudorondok ingga lulih ganti sing tua tua muga-muga podo cepet cepet untuk krejeki dan ingga lo tindak hajial luhumma sing samijum menengatuk muga-muga iman sing podo jejek sing podo lenggang geliasah sing podo alih ibadah sing lagi sakit muga-muga ilang sakite sing lagi meriang ilang meriang sing lagi wudunan ilang wudune sing lagi lorong mata ilang ilang larane tipun paringi sehat walafiah tipun paringi hirah semangat ibadah amin allahumma sedoya para tamundangan para bapak haji puhajjah para calon haji para calon hajjah hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah salam ala nabi muhammad ono satu pengantikan utawi ungkapan subhanul yaung rija lulghot pemuda hari ini adalah pemimpin di hari depan maka mendung belum tentu hujan yang pdkt belum tentu jadian yang pacaran belum tentu kepelaminan yang jomblo belum tentu kesepian hari ini pemuda saking bocah ngasem telah membuktikan semangat keguyup rukunan saya minta tepuk tangan sepindah malih buat lari-lari pocah ngasem sing keprok utangi lunas kabeh singa meni banter ketoro utangi akeh cek suara dulu di cek suara yang belakang salam alaikum yang belakang halo iya masih sadar alhamdulillah keduman senek nopang badan rageduman mulam angkatnya sing kasih tengah jengah assalamualaikum ngaji semangat kali warga ngasem kali warga curug niki kinten kinten selesai cekapan ngawas rampung jam pinten jam pinten jam kali jam kali dah lu masya Allah kulam minggar jam sedoso kirang seperempat mandapet jam kali subuh berarti ngaji ini patang jam ya Allah kuing undang apa ngontrak sampai empat jam ngapun dan sangat pak iya pak lurah wanten intlatah curug napa wanten mubalik mubalik ceramah sampai empat jam untuk senyumnya mbak kiai meniko karena senyum kejujuran pak lurah 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 yang curug meniko wanten kiai ceramah empat jam wanten senyumnya pak lurah mencurigakan ini jawab mbak mbak dicoplos mele jawab wanten mbak dikiru ngapusi wistak takon karo jamaah mawan bu wanten curug wanten kiai ceramah sampai empat jam wanten wanten kiai sinton nyong mumpuni ceramah empat jam ya Allah kelinci percobaan namanya mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satwa amin 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 dikira dikirati krimis bu betul mana apa enggak apa-apa seumpamane udang gede terus pun dilanjut terus menurunkan menurunkan hujan soko langit mubarokan menurunkan menurunkan Allah Allahumma Allahumma nyatane curug desane berkah nikit dipon paringi nikmat grimis nikmat jawa nanging wingi ono sing matur musim jawa musim jawa malah katah musibah padahal cetok nikit ayat krimis jawa wanazalamin assama ima amubarokan udang winggawa barokah tapi dianjur gempa bumi disangkut pautkan katanya musim musim udang sehingga katah musibah padahal musibah tenggian anam dunya nikit bukan karena udane tapi duhar alfasad dufil bari wal bakhri bima kasabat aidinas kerusakan teng darat kerusakan teng laut iku kabeh mergopolai menungso menungso sakniki cuaca ampun buatan sakit diprediksi zaman orangtua kita dulu zaman ini pun allah yirham al-mahfur lah romo kisah nusi babat alas suwantan inggene curug menawi nebak cuaca niku tepat padahal enggak ada BMKG enggak ada alat canggih tapi orang bianek nebak mongso mongso keteluk ya mongso keteluk mongso kebitu ya mongso kebitu mongso kesonga ya mongso kesonga ini nyatanya zaman sakniki wistekan titi mongso dipun wasani nolong mongso cara jilajat nyala mangsa ini musim yang tidak bisa diprediksi alias cuaca enggak menentu padahal sakniki alat canggih direwangi BMKG nah nyatanya sakniki musim di sempetan sakgedi pun tebak bukan musim yang nyalaih kita tapi jebule menung sana sing podo nyalaih musim contoh kecil yang namanya cempek kan anak wadus enggak bu enggak cempek kudune nusune karo wadus betul ayo bareng-bareng cempek nusune karo wadus pedet nusune karo sapi kudel nusune karo kebo bayi nusune karo kalau pakai ilmu pesten harusnya bayi niku maaf nusune karo ibu ee betul ning jebule sakniki dudu musim yang nyalaih kita menung sone sing do nyalaih musim bukti nyoto sakniki kata bayi malah nusune karo sapi berarti bukan musim yang nyalaih kita menung sone sing do nyalaih musim bayi kudune nusune karo ibu ee nyatane sakniki bayi nusune karo sapi padahal Allah sudah menghendaki maaf air susu ibu adalah susu terbaik yang dirahmati oleh gusti Allah untuk sistem kekebalan imunitas seorang bayi nyatane kawit cilik wisdipun inumi susu formula dicejeli kali zat kimia mulosakniki maaf kemarin banyak bayi ingkang kena penyakit ginjal akut musuh seorang bayi malah kena penyakit ginjal harus cuci darah satu hari empat kali bahkan kata bayi ingkang meregang nyawa niki ternyata salahnya dari sejak kecil sudah dicejeli zat kimia meriang setidik ngombeni obat sirup lari jaman saat niki sumeng sitik ngombe obat sirup rewel sitik ngombe obat sirup dinon dinon dicejeli obat sirup mulosinko lawingi saking BPOM bahkan saking pemerintah meniko obat sirup dipuntarik kembali saking peredaran apotek sebab ternyata botan lulus uji coba banyak mengandung zat kimia ikang botan sayeteng badan ngapun tan bu biayi meriki nyebutte obat sirup nopo sirup sirup nopo sirup sirup uingi tangga nekulo nembi obat tan padang pun dewasa nembi buko posos senen kemis ngombe obat sirup terus kejang-kejang jebule kesirupan air susu ibu niku adalah susu yang terbaik dirokmati oleh Gusti Allah nah nyata nisak niki kata bayi ngombe ne malah ngombe susu sapi dengan begitu banyak alasan seorang ibu yang maaf tidak mau nyusoni anaknya bertopeng kepada hak asasi manusia minta dihargai haknya gini konek orang gelom nyusoni anaknya alasan ibu pertama khawatir bentuknya berubah yang kedua gak gelom nyusoni anaknya maaf non sewo jarene susu ini singora metu yang ketiga orang gelom nyusoni anaknya jarene maaf bayi ini singora gelom ngenyot ya maaf tapi bayi ini ngenyot wang anu podo mambu mbak diput sobat akhir-akhir ственно nyatuh menyebut musimreset ülese msendas apabila tidak terjadi Ucul soko gendongane Kenapa nih gue hilang soko pengudang Ucul soko gendongane Kawit alit anak digadang-gadang Karawong tua Sampai-sampai Wayah musim udang longkos Rengenge Bian gak pake pampers Pakenya popok Ternyata popoknya telah Sampai jarit disoiki Ibunya Kampungan popok anak-anaknya Betul Leras Setiap hari ibu yang dungo saya Sampai-sampai anak di kudang Padahal anak itu kang becak Tapi mah yang gak nungo Anak sultan Anak sultan Anak sultan Anak sultan Anak sultan Anak sultan Padahal anak itu kang becak Anak itu kang becak Tapi ibu yang gak nungo indah Anak sultan Anak sultan Anak sultan Anak sultan Ya orang mungkin goreng udang Tukang becak, tukang becak, tukang becak, tukang becak Karena memang Tenggene Kitab Azkarunawawi Ada dua golongan orang yang kufur menurut Gusti Allah Yang pertama orang disebut kufur Gepun menikowong sing betul-betul gak mensyukuri nikmatnya Allah Adalah orang yang menjelek-jelekan nasab Baik mengduur ataupun ngisor Baik ke atas ataupun temurun Ngelek-jelek nasab Ngolo-ngolo nasab adalah orang yang kufur nikmat Ngapun iku ngolo-ngolo nasab Contoh Ada bocah ayu Mereka ngucap Mereka ngucap Ya Allah bocah kayu teman anak esok Jelas-jelas anak esok kok sangsi Cetua-cetua anak esok Ayu tenang ke bocah anak esok Padahal anak esok Loh kok laling gue nih gawe Keliatannya sepele bu Tapi itu menurut kitab Azkarunawawi Ini ku namanya menjelek-jelekan nasabnya sendiri Apa melemaat ada orang tua yang gak bertanggung jawab Anaknya nakal rewel Pas digebuki anak Biungnya mama yang ngutat Bocan nakal banget Diasar anak setan Lo sing gawe dikara bojone Lo sing gawe dikara bojone Barang digebuki anak-anak Di asar anak setan Sing setan sopong Ini ku fur nih Ku fur nikmat namanya Ataupun sampe ngucap Bocan nakal tenang kau yang makmu apa Padahal anak ini ku ya jelas gawe karo bojone Jelas gawe ini ya karo suaminya sendiri Malah kalau kadeng ya malas karo setan Setan gak salah nopo-nopo kok Kalau kalau mirang-mirang kapar ini Nginjang awal 2023 ini ku setan badai pensiun kasik bu Ini namanya ada kejadian Ada seorang ibu Usianya belia Dia babaran melahirkan di rumah sakit Dan keliatan di CCTV pergerakannya Nambai babaran Nambai rampung di jahit Pia mbae sampe Tengak kanan tengok kiri Niku munggah ketangga Ternyata membuang bayinya sendiri yang baru dilahirkan Dan keliatan tengginnya CCTV Bareng dipuntang letih kali pihak berwajib Pia mbae membuang bayinya sendiri Tengtong sampah Alasannya jari Nambai dikrisi ikaro setan Padahal kuludurung pernah mirang kabar Ono ibu setan membuang anak setan Niku mboten nonton Malah sak jati nih setan Kewedih banget karo gusti Allah Ini kejadian pak Kiai Waktal tengginnya Adipala Kabupaten Cilacat Adipala niku adalah Bagian Cilacat ujung selatan Pasawak nonton tsunami pangandaran Niku nonton tengk kejamatan Adipalat Yang hajatan nanggap kuda lumping Nek coro Cilacat kuda lumping niku diwastani ebek Kuda lumping niku yang memperagakan Kuda lumping jur di jantur Jarene kerasuan setan Ternyata nanggap niku lebar asar Sekitar jam sekawan langkung seperempat Tiba-tiba rame saking arah selatan Tiang melayu-melayu kali ngucap Tsunami 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 Kuda lumpingi melayu sejaran-jaran nih pak Akhirnya ditarik kesimpulan Berarti setan niku Jangankan kaligusnya Allah Karo tsunami mon setan wedi Laku ono menungso Anak enakal sing disalaki setan Ono melet yang seputar kadang Anak enakal Wong toh ane ngucap Boca nakal tenan Koyanai Wong liwat Padahal Wong liwat yura salah apa Mereka lurun gawe yura kok Wong liwat salah Ini namanya kufur nikmat ini Maka ternyata Kulok jenengan sedoh Di Wong toh kudung hati-hati Dan hari ini harusnya kita bangga Bangga kepada siapa Anak-anak pemuda yang dalam organisasi Bongas Bocah ngasem Mampu berkegiatan Dospundi Dospundi Gini keonten ibu-ibu protes Bagaimana ada apa Oh Badai meriksaan imun puni Kaling-lingan bokong Ya Amo Genggenggenggenggenggenggengg Siap 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 Ibu sagret binarak merikis Sarangkali vokalis Dari grup Hal tersebut Junior Pekalongan Singkatan apa Mboten itu Junior Mboten Mboten singkatan Ada Junior berarti ada Senior eh geng 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 apa Niki adiknya dari Korea Selatan Boyband Super Junior om boten salah hahaha onge jeblin jenan protes sebelah kiri begini mumpunikan dasar cilik ireng merongos umpama merongosku kalenglingan bumuslimat juga masalah malah saya berterima kasih karena merongos saya sudah ditutupi yang penting sakit cekong mirang suaranya ngerti nge bunge deleweran keringat kita hari ini nganti mblobor celake mudah-mudahan jadi mblobor kabeh dosanya Allahumma Allahumma salawatan rumin kali grup Junior dari Pekalungan salu ala nabi Muhammad ya khairaha dilil anami tasama azfan ala kita bersyukur negara kita belum disebut negara maju negara Indonesia masih negara berkembang dan berpatok kepada syariat Islam soalnya sampai terjadi koyo ngapung wingi sinteng cita yang fashion week didelok peorah elok temata musuh calanang sampai berpakaian persis kaya cawe dok hari ini kita bangga lari-lari bongas biasanya nanggap dangdutan hari ini saya akui adabnya niku luar biasa kenapa maaf-maaf duit niku mempengaruhi nada bicara pengetahuan niku mempengaruhi gaya bicara tapi adab niku mempengaruhi etika dalam bicara anak-anak bungas memang ketonu yuk semlehe ketoknya didelok niku nggak meyakinkan ini datang langsung kegubuk saya aslin ini kukang di acara 17 Agustusan kalo wingi ketimbang 17 Agustusan nanggap biduan akhirnya nanggap mumpuni daripada tembang dangdutan delo delo ambiar-ambiaran saniki diganti karo solawatan tepuk tangan dulu dong buat pemuda bongas dan yang kedua sak preman-premane buat tak bongas ini untuk mengadakan pengajian hari ini soan kali kiai ini yang saya akui pertama soan karo kiai untuk mengadakan pengajian ini nggak bisa hanya dumih guyup rukun lari bungas duit duit iso mampu ngundang mumpuni nggak bisa hanya seperti itu tapi minta diarahkan dan dibina langsung oleh para kiai tepuk tangan dulu walaupun ketoknya didelok preman tapi hatinya helokiti masih terselamatkan adab niki sinosong ilmune duwur sundul langit titelnya insinyur tapi nggak duwe adab percuma kunin duwe ngilmu tapi hari ini lari-lari bungas mampu membuktikan adab niku si nomor utama walaupun mampu ngundang pengajian bayangkan niki panggungnya duit, lampu soklennya duit, backgroundnya duit, sound systemnya, rebanannya, shottingannya, layo standannya, seneknya, mumpuni serbang anggot duit ini tapi tetep mbah kiai harus di depan lari sing nem teng winking derek mbah kiai niki yang bener memang seperti ini dan harus kita dukung lari-lari bungas tepuk tangan sepinsan meneh adab niku di atas segalanya pramilo hari ini kita bersyukur bisa kumpul kabeh wantan ing meriki dan kita mengalahkan degradasi moral dikala cita yang fashion week berlomba-lomba malah muncul bibit-bibit kaum LGBT alhamdulillah bocah bungas waras kabeh waras pak musikteng cita yang fashion week itu cah-cahara waras musok jalanan berpakaian kaya cawedok muncul disana kaum bibit LGBT namun niku lesbian gay biseksual dan transgender info terbaru tanggene kabupaten bandung si lagi rame polisi menemukan 3.000 seorang berarti orang 3.000 orang laki-laki penyuka sesama jenis yang lgbt menikau lesbian maaf penyakit wong wedok demenang karo wong wedok penyakit 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 man 6 jenis analyse biasa-biasa baik maaf azabnya zaman sekarang beda ini dulu atau tidak langsung dan hari ini azab bagi orang-orang yang penyuka sesama jenis derajatnya lebih asor ketimbang hewan hewan ini di lana di wedok contohnya pitek orang-orang cerita jago teman kalau jago tingpundi-pundi jago ketemu jago dok tarung kenapa jago kalau jago tarung naluri saking arsani gusti Allah jago tarung adalah dalam rangka membuktikan ke gentlemanannya membuktikan ke jantanannya membuktikan ke lanangannya lu jareni presiden amerika sampai mengesahkan pernikahan sesama jenis berarti tingkat presiden kok raih sombe tak no maaf nanti bolong nanti udu kalah kerupi tek dibubarkan paksa anak-anak perempuan yang tadinya putus sekolah diparingi gawean dan dimodel lama-lama modal madil kok so cawe dok berpakaian kurangan bahan di gunung merapi kalau gunung merbabu ditonjol-tonjol no gak wudel di doko icelobong udara pakai rok mini rok pacat maaf belikan buri ngerempet silit buri belikan ngarep ngerempet silit ngarep bismonokwi kok numpak motor metratak yuk SMS maaf silit ngeletek separuh cara berpakaiannya kalah kalau buah tengpasar lesa niki buah tengpasar kan doa kelambinan bu 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 tengpekkan buah saniki doa kelambinan apel kelambinan pir kelambinan jeruk kelambinan jambu kristal kelambinan sampai klom lepeteng desa curuk lu sumerep makinikyo no cecek podo jaketan pak lura pak lura kui mocece esopo jaketan apik tenan curuk berarti cecek di curuk jaketan cecek e curuk itu beriman lu ngerti sareat ngerti aturan pertanyaannya kalau di curuk se kenapa cecek podo jaketan dan pertanyaannya kayak napa cecek ewan wedo orang di bronsum jangan heran bu saniki kata bayi dibangting pinggir dalan kata bayi podo dibangting alas kata bayi podo dibangting sampah tong eh sampah tong tong sampah saking seriusi aku nanti meripat kelebon keringat adakah ilir disini ilir halo saudara ilir iya setunggal monocok kali dikiraku kaya serakah ini saking wana saya keringat di ledean melepet jura meripat juli perih banget perihnya seperti kandas cinta utama iya segena kek toro cedol selalu anan nabi muhammad unyel unyelan dasak dasa antemriki sampai dilewaran keringat muga-muga kangen ngelong duso dusanipun kita sedoyo amin allahumma ingin ambil kejadian puma kulo sampaikan ini rodo rodo kasus yang bahayalan memang menggemparkan tapi bertopeng malih kepada hak asasi manusia sehingga laring kang maaf maaf hamil di luar nikah usianya masih si belian itu namanya di inisialkan untuk melanjutkan sekolah ini kejadian lari wedok 16 tahun teseh SMA maaf saya hamil di luar nikah dwe ini babarannya di toilet umum di WC dan ternyata setelah melahirkan anaknya biar mbak ini minggat tapi ternyata bayi ini ini kedahuan oleh tukang bersih-bersih tenggene tong sampan ini ku sedang digerumut semut langsung dengan secara tanggap dibetot timpus kesmas dan alhamdulillah ketulungan tapi kondisinya kritis kondisinya dan pak polisi ini ku oleh terolah TKP tenggene WC umum ku mau padahal ini ku WC umum tang pusat perbelanjaan tengg mal kan ku dunia rame tapi orang ngerti tapi tengg CCTV kenangan konangan jebule sing buang bayi ku mau bocah 16 tahun hamil di luar nikah yang gak saya habis pikir ya cah 16 tahun kok ngerti ngerti necorong goning lebok no ngaten ya maaf maaf ya saya pitulikur tahun perawan kaplak saya mendir mendir tadi inilah ya terima kasih temerikimon buat nopo nopo anggil lanceng niki sound system pengen buatan ganggu bapak-bapak yang sedang anu ini ngaji bapak yang meriksani mumpuni sampai rake medep lemakin niki karo udut karo ngobrol karo kan sana kan aku kerung kerung mumpuni durung payu rapi kan tanah nopo malah aku lagi mikir kan ini mumpuni boleh wong lanasin koyong apa ya kan koyong kayaknya saya seng di bojong mumpuni sampai rake berkatoan bapak bapak yang sampai gak kemedep meriksani mumpuni ini aku tak cerita pak lo 16 tahun kok ngerti ngerti ini corong anu gawe padalaku pitul ikur tahun perawan kaplak mending saya mengakui dan sadar diri ketimbang sampian singarani saya masih polos dan lugu begini pak ya paling ngerti setik tengkur uteroyun lah utawi kitab syurad de vulgar sidi kitab fatun nizar kitab corong buka sarong 16 tahun kok ngerti ngerti ini corong go gawe ini yang disebut ne cah santri ngerti teori tapi durung saget praktek mergot durung payur rapi tapi cah jama sak niki ngerti teori tapi enggak punya dasar sone ngerti teori nikku mergo goro goro setan gepeng teori ini namanya setan video bergerak nih wow sing akhirnya nopo terjadilah ono cah 16 tahun hamil diluar nikah dan saya enggak habis pikir malih 16 tahun kok punya otak kriminal tegam membuang darah dagingnya sendiri akhirnya aku bahas sekali kiai kiai kengin nopo wong wedok ingkang nonsewu hamil diluar nikah kok babarane kepenak gak kerosok sakit orang nosing nulungi bahkan orang nosing rewangi kok setelah babaran niku koyong gak terjadi apa-apa bahkan bayi ini sehat goni babaran normal niku keng nopo yai yai kula mang suli pakai dasar imam al-ghazali ngendika akan wong wedok yang hamil diluar nikah babarane kerosok kepenak karena dia tidak mendapatkan ganjarane wong meteng dan tidak mendapatkan pahalane wong lahirah ken anak na'udhu bilah min mulenggone babaran kerosok kepenak gak terlalu tertatih-tatih gak terlalu kerosok sakit mergo jebule sebagian imannya dicabut kaligus ya mergo gak duik bilah min bedo kalin jenengan bu anda yang nikahnya sah menurut agama dan pemerintah hamilnya saja disebut riaboh tirakat kaligus di Allah maka menurut imam al-ghuzali jenengan seorang ibu rumah tangga babaran kerosok sakit setengah mati kenapa setengah mati karena gak mati sekalian berarti kan si kerosok sakit kerosok sakit setengah mati jenengan gone babaran kerosok sakit yang luar biasa kuyo wateng kuno sing ngelilit kegeret bengke sangat rosor rasanya pinggang nikoh koyor semplak bahkan apa cerita wong mati kudu mati di zek ya musuh cerita babaran kudu nyicipi meteng aku lagi cerita imam al-ghozali ngone matur koyowistau koyowistau ini pengajian jamaah orang percaya karokya ini ini koyowistau ya ini bong astro kiki modele ya ini aku lagi cerita imam al-ghozali ngone matur koyowistau koyowistau pantesan koyowistau 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 bangga lo jadi wong wedok curug sing podok pinter metengan lah copi meteng pintu babaran pintu batikan gongeng nguras dosa pintu kroso sakit yang luar biasa sampai wongar babaran tangan tangan lawan kok seliman seret dilengan bapak orang yang tukar doang sarungan ada gelas ketutup dibuka ada mangkuk kemurep dilumah sampai kukusan kukusan ibu tahu kukusan enggak kukusan itu enggak jaman biaya enggak teng pawon cara mereka apa enggak sami kukusan kukusan kan bentuknya kerucut lakukan di rumah saking mempet wongar babaran kiosos sakit yang luar biasa inilah kenapa yang disebut doa seorang ibu mustajabah karena nopo meteng nge tirakat riyam tuh kaligus di Allah sampai sampai dan kitab dipun jelas ke bahwa dakwatin salasun ada doa yang memang mustajabah sampai sampai tidak disangsikan oleh langit doa pertama dakwatul walidi doa yang sepuh putrani tulis eh bu bu ngastop buku apa kebiasaan pak 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 assalamualaikum bapak ngastop buku apa 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 pulpen apa 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 kalau kita ngeliat tenangan saya itu ulangi ulangi bapak ngastop buku apa pulpen pulpen ngastop buku tapi pulpen unti pulpen dalam kejagongan pulpen ini kejagongan setelah ini pikiran kurang nyandak angkat tangan angkat tangan yawis yawis sing boten ngastop buku pulpen enggak apa apa saya enggak ada niatan mucal panjang kan karena insya lan jenan paham menjelaskan supaya panjenan boten kelentu dan tidak lupa bahwa ternyata dakwatin salasun ada tiga doa yang memang mustajabah gimani kok tidak tertolak oleh langit doanya siapa pertama dakwatul walidi doanya orang tua terhadap anaknya ternyata yang menyebabkan doa ibu mustajabah karena memang sorga di bawah telapak kaki ibu tapi berkahnya anak di telapak tangannya bapak ini bukan bodi shaming tapi fakta bapak ikulit jangan cilik ngati pak ikulit jeneng sesok akhirat kanggi saksi bersih rejeki nepi yidurug diam ini kok terlambat sampe ini ini ngajak ngaji sampe jam 2 subuh dengan oh durung takkan jam 2 subuh amin mohon ditinggal ngantuk 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 kebanget gedang kluduk ngantuk lambene gedang kluduk dipangan uler ngantuk mangakaro inter sampe salu ala nabi muhammad doa seorang ibu mustajabah doa seorang bapak nikuk karomah pulung ngapun doa yang sepum mustajabah karena ibu hamilnya saja nikuk tertatih luar biasa sampe ketika lagi babaran taruhan nyawa gedes sitik ya Allah dikudang kudang kerowong digadang kadang kerowong toa sabun bengi kurang turu anak rewel nangis ditakoni ragelim sama aur sampai tiang sepung gunin tunggu karos lawat tak lelo 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 ledong jep mana ngajep bijer nangis anakku sing ayu rupane ye nangis ndak hilang ayu ne lagi karo latihan lho si naso durung payu rapi latihan kan ga ono salah tak kadang bisa urib mulia dadi ya menong so utama ngeluhur ke asmane wang tua dadi ya menong sa utama kaget aku mana orangnya di sebelah sana sudah berapa kali ketemu nih kali junior kalungan dua tiga tiga kali ketemu tiga kali sawer enggak oke oya jendangan terima kasih senengnya aku aku awe diling sawer meneh lu yopi sawer meneh unabep di sawer ditung disi klong gona nyawer piro kuyonan 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 ulangi mikita kan opo dati lali aku oya namanya orang tua mengharapkan anaknya niku betul-betul digadang-kadang isong luhur ke asmane wong tua dino dino di kudang bareng gede sifte di penta tuku lombok nyentak nyentak di penta tuku lombok nyolot nyolot duk rono nyang warung maed direwangi tuku lombok maed dibantu masak yondo boce jawab nombok perintah perintah mona batuk lombok saya kitu kemiri nah perintah jadi si di delo delo perintah seorang ibu disilet gak kroseloro babaran nganti ping roles anak jadi wongkabe longkos jadi cempe menurut seorang ibu babaran taro nyowo kroso gampang karena yang paling sakit menurut seorang ibu adalah ketika disentak anak dibentak putra bahkan dipelorok anak sakitnya luar biasa betul koyok dinarap kiamat rasanya gondok gondok gede saat kelopo telak merigi nangis nanti metuk elue soalnya nampo saking kaget disentak anak enggak dipentak kelompok duran nanya warung kelompok pence jatuh mana ibu jawab ya loh ya rohman itu anak kemodel anak jenang ya orang rumah sani jadi anak hangang ular 10 dino yang pendusul yang jerawat ya loh apa mana lagi ngedame kohes ini jerawat ya lo ke macem macem musim rambutan orang jaluk rambutan tang awang jaluk ke kelapan nom kisuk jajan ini pendol bareng lahir model koyok koyok pantas terlebuk namanya kue poca rambutan paham lagi matang bulan itu turun miring orang kepen ak melumah rasanya pegaw kemur berat hati yang matang turun kemur kasur aku dibolong ini apa kamu mikir tekan sama orang bapara ngetok kue tarani keringet air mata nyampur jadi sidi aku ngone ngeteng sekuat tenaga malah bapak ngone takun matu apa turun matu apa turun matu turun matu nge londase kegedeng sejikik jenengan keprok ngeprok yopo besok turun besane berkah lari pengas soleh soleh ha minum jamu jamu ne cengke weto ilmu gelang nge ha ke sholat ullah salam ullah ala rasul Allah sholat Allah salam Allah ala yasin sholat sholat ala nabi muhammad mula kengin nopo doa tiang sepuh mustajabah tidak tertolak oleh langit kan hamilnya saja rekoso luar biasa disebuti ragat riyadh yang namanya insinyur tidak boleh ngece karena tukang tandur karena rasul jadi insinyur menawih buatan diuraga dikalit yang sepuh yang ternyata tukang tandur mula tidak boleh sarjana ini menye karena tukang kuli bangunan tukang notobata soalnya apa kb mau diuraga dikalit yang sepuh maka tidak mungkin ada anak ilmu sundu langit kalau tidak dibiayani kalit yang sepuh doa yang sepum mustajabah tidak tertolak langit yang kedua doa yang tidak disangsikan oleh langit saya ulang saya ulang doanya orang yang terzolimi doanya orang yang teraniaya jangan sampai kita jadi orang tomak minanas noponiku tomak minanas min teriwong ngakal ngakali wong bodoni wong sampai sampai ngakai dunyane jendengan gawe zolim karo tiang sanes sintan ikutom minanas contoh rentenir tukang rolas rolas not duit tukang mana mana not duit mergo rentenir punya jiwa boro boro nulung tapi dia kepingin untung boro boro dia yang rewangi tapi kepingin yang golek badi jeneng yang menembung utang perlu mental halo caro cilacap menembung 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 tidak 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 menembung utang berarti lagi butuh tidak 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 menembung itu perlu mental apa menembung utang yang ditanggung menembung menembung lagi ada duit mundur ini isi luar biasa kenapa lagi butuh tidak di utangi yang ditanggung dipintri menembung utang menembung 10 tanpa menembung sang nyaru tang ke lima las licik atau licik licik atau licik wis licik plus picik niku namanya sholat di sholat tapi min teri wong sholat tapi jadi rentenir enten enten mangkat orang saya tidak tahu satu satu orang disini seperti tidak lagi menyampaikan hak sampai kita boleh rezeki dari hasil kita mintri karena karena nonsai sodak nikus say napa mbden halo halo sodak say napa mbden say tapi sodak dari hasil duit korupsi maaf ibarat wuduk tapi nganggo banyuyuh sah napa mbden sah napa mbden riku ngga sodak apalagi masuk ke perut anak kita jangan macam macam kali namanya rezeki halal-haramnya sangat mempengaruhi sifat kepribadian bahkan watak seorang anak maka jangan sampai rezeki dari barang syubhad remang-remang antara halal dan haram apa sampai barang haram jadi petani sholat sholat waktu tidak ketinggalan tapi yang sawah kalau ngga pacul nampingi galangan itu melangkos yang pacul nanggi patok patok di jajak sawah tanggani nyutin tewek ngambani anak yang apa sholat si sholat lima waktu tidak ketinggalan tapi jadi petani curang penganu petesi pendul si kembang ditebas tebas senang lamun si lamun pendul jadi petai tenanan jeneng pendul kebang petai kudanan setidik ambrol kabe jadi pedagang minter riwong nimbang barang sekilok kuduni sepuluh ons mungsangan ons barang bosok dioplos koras sintesi saya bosok bosok didokok tengah pinggir sing waras waras supaya bosok e payu niku jeneng minter riwong niku ngakal ngakali licik plus bicik koras ditabur apa apa salwatan meneh repote dadi pedagang sholat dedik gampang apa meneh dagang ane laris durung sholat ngakune repote dadi bakul ngomong salah ngakune betul apa meneh dagang ane laris pelem kecut ngakune manis repote dadi pak lurah sholat desa wayah wayah opo meneh waktune rapat sholat diloncat lurah kene urah sholat tuma salam Allah ala toha rasul nila solat assalamualu 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 salat diundur salatullah salamullah ala Tuhan Rasulullah salatullah salamullah ala yasih habibillah selalu adan Nabi Muhammad maaf ngepak lurah singkulah sampai kakan tuluk tutuk lurah jalan-jangan tersinggung maaf ya lur insyaallah lurah pemerikipan jalanipun Bopo Nurbaidi SH adalah juga berangkat dari santri bahkan termasuk lari bongas ngepak lurah nge tak barukan kali kiaididonga ke pak lurah singkuat iman takwane kange makmur dan mensejahterakan besok kita Allahuma pak lurah jangan baper karena memang dados kepala desa ikut tanggung jawab ageng diantaranya ono dalan bosok sing disalahno lurahe ono umareot sing disalahno lurahe ono bansos kurang tepat singkan tanggung jawab lurahe maksudnya tanggung jawab di gaunya rumah sakit gitu maksudnya aku sing sabar ngelur pak lurah maksudnya pak lurah sudah berapa periode pak lurah oh baru satu rencana mau berapa periode ping teluk ya Allah orang uman umani Moga-moga pak Nurbaidi angkini pun dan terus kepala desa dipun tetap akan iman islami dijauhkan dari sifat dolim mampu kanti amanah amin Allahumma amin Allahumma tomak minan nas ngakal ngakal hidunya nih wong kita termasuk gawaian dolim jangan sampai kita punya prinsip ih iku wong tak pinteri kok meneng bayi yora protes bodoh dasar eki wong maaf wong disakiti di zolimi meneng bayi dudu mergobodo jangan-jangan di zolimi pia mbae diam karena ndak cerita sama orang lain ndak cerita sama tetangga jangan-jangan ceritanya karo gusti Allah Hai wadak wadul madlumin doa orang teraniaya tembus langit itu Bu 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 Halo anu ini ngajunya sampai jam 2 subuh kan ibu kuat ngisor soko listrik ibunya kuat Bapak eh sanggup Bapak eh sanggup ibunya kuat aku ramai lu melu-melu napsi napsi kode WDW hahaha selalu ala nabi Muhammad Oh no wong kawe zolim maaf ndak hanya dirinya saja yang akan menerima balasan kita kudu kelingan loh karo anak keturunan in ah santum ah santum liang fusi kum wong nandur apik mesti bakal panen apik ning nandur Allah yo panen neolo ning jenengan kudu kengetan ano yang namanya hukum ora-ora ketemu awak bakal ketemu anak bu nandur saim bu nandur awan nek dewe sing nandur orang mung dewe tok sing nompo yang namanya balasan kita kudu kelingan karo anak keturunan bukti nyoto tenggene tafsir sawi depon riwayat akan ada seorang laki-laki namanya mus'ab Sintan bu mus'ab niku bapak efiraun jebule bapak efiraun geniku mus'ab adalah seorang peternak sapi sapi neniku jumlahnya sampai ratusan ekor gerimis nopo bu eki pripon lanjut anjen dengan sampai cerindil baton apa Hai cara cilacap kegerimisan iku namanya cerindil Hai salam rei donek cendil kena anak tikus Hai dalam cara kenapa lagi gundil 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 koneiku gundul gulk fitrindil Hai comodRI ki Kekrim bisa niku gundil oke oke tidak apa-apa gundil gak apa pun dengan kegrimisan gundil oke lanjut moga moga nambah berkah makmur besok kita grimis meniku Allahumma Allahumma mus'ab bapak efir'on adalah peternak sapi sapinya ratusan ekor jumlahnya tapi jenangnya wong sukeh niku ujian ini jeboleh mus'ab kira kuat karo ujian jangankan wong sukeh wong beriman niku ya di uji soalnya semakin tinggi pohonnya semakin rindang daunya semakin kencang angin meniup dan kita harus ingat hanya pohon yang berbuah lah yang akan dikeratai anda tahu dikeratai di apa ya carangkene di sami keratai carangkene cilacap kan belakangnya kalau ngomong pakai A piyai meriki dikendika belakangnya pakai oh pantesan cilacap orang-orang yang makan sega makan sega cilacap gak berbeda yang ada gula yang ada gula masak yang ada yang ada yang ada bisa pengguna puas sampian puas wang gula yang tersebut kayak kentang puasa puasa cilacap orangnya wong Londo anak ini landa jadi nak cilacap kentang cilacap wong kene kentang puas sampian puas berarti kentangnya wong pekalungan atas atas berarti ini cilacap kontal cilacap kene eh aja aja alhamdulillah remeh pakem aja diterus no kentang ya tetap kentang gitu meriki nge cara cilacap keratai cara meriki buah kok rindang daunnya dan sampai banyak buahnya siap kudu dikeratai yonek orang-orang buahnya orang mungkin dikeratai gak bu betul iman begitu semakin anda setiap saat ngucap hamdalah ngucap keesah aneh gusti Allah jenengan semakin di uji tanda gusti Allah cinta kalian jenengan nanging ternyata whitniku ya kudu siap kuda-kudanya kudu kuat akarnya harus betul-betul kuat karena semakin tinggi pohonnya semakin kencang angin meniup resiko dati wit tapi dati wit korak kersok ketiup angin orang usah dati wit dati syukat mawan silahkan tapi justru resiko dati syukat lewi gede harus mau diinjak-injak oleh manusia nek diidak tak orang apa-apa langger didak menung saya siro demending langger didak wadus langger didak togak apa-apa lah karo duyuwe repot meneh resiko dati syukat namanya pohon semakin tinggi pohonnya semakin rindang daunnya semakin kencang angin meniup nah musab ini diparingi syukat tapi dia lupa syukat ini ujian jebule istrinya musab aku ingat ya apa salah aku ngomong jebule bojone musab sampai puluhan tahun gak hamil-hamil ikut ujian terberatnya tapi musab gak lulus ujian mergok istrinya gak hamil musab menyalahkan Tuhan dan menyalahkan lingkungan sampai-sampai setiap ada wong wedok meteng lagi liwat nikut disepatani Allah diomong jelek oleh musab wong wedok meteng bay mesti kewong wedok ciri-ciri disana meteng dibalangi sempak tok langsung meteng wong isab benona wong wedok meteng liwat itu separtani Allah buatan kamu menung setok pas yang didengkeni diambaknya saking ketutup dengkinya kepada yang namanya hamil sapi ini meteng diamuk diambaknya kudunya wong wedok sapi sapi ini meteng kan seneng musab beda sapi ini meteng sapi ini diamuk diantem ini sabati pas lagi nyabati ke musab ngomong sapi meteng bayi lagi majikan ada orang meteng-meteng kok saking dengkinya karo meteng sampai sapi ini meteng di dengkeni akhirnya satu ketika ada sapi betina lagi hamil disapati ceploi karo eh ceploi disapati digebui karo musab ternyata sapi maniku dikresani oleh Gusti Allah bisa ngomong koyok menungso sapi ini ngucap eh musab iyo aku kewan iyo aku sapi aku ikhlas aku digebui karo sampeyan tapi dino iki Allah merahmati aku aku bisa ngomong koyok dini sampeyan saya sampaikan si noso aku terdolimi si noso aku dino-dino digebui karo sampeyan aku tetap ngucap dino apik saya suk bojomu iso meteng tapi sumpahku bojomu iso meteng anakmu adalah terbuat dari sudut pojok ane neraka begitu ngomongnya sapi eh ngomongnya mumpuni eh biasa aku bingung maksud tinggi nek koy omongane sapi tapi si ngampek no aku mumpuni begitu kata mumpuni eh bukan begitu kata sapi si ngomong adalah mumpuni mulau tang pulau jawa wak pulau jawa itu kan dari jawa timur sampe jakarta ni ku tes si pulau jawa di pulau jawa ada adat kalo istrinya lagi hamil maka suaminya gak boleh sembarangan matenikewan dan mereka kan adat gak ten masih ada tetep pegang teguh itu bukan hanya sekedar adat tradisi tapi ini ku pake dasar salah satunya tengtafsir sawi bahwa ternyata sampe sapi saja punya perasaan andaikan dirahmati iso ngomong koyok menungso mungkin kewan kewan jaman saat ini kinek didolimini ku ya pasti ngeresula mulau tanggini jawa pulau jawa yaitu istrinya lagi hamil suaminya gak boleh ngomong sembarangan gak boleh sembarangan matenikewan diantaranya istrinya lagi hamil suaminya gak boleh dholim sama kewan nembak manuk buatan pareng tapi ngemek manuk pareng kok hahaha sampe ya apa sing salah loh kok manuknya apa ini lagi cerita manuk sing ono matane kang sarmin tak ulang tak ulang tak ulang kalau istrinya lagi hamil suaminya gak boleh sembarangan matenikewan nembak manuk orang uleh tapi ngemek manuk uleh nyetrum pelut gak boleh tapi ngemek pelut uleh pelut sing ono matane semut semut kewan cile ketuk eraduidoyo dipirtas pun gak boleh kenapa karena istrinya lagi hamil kuatire kewan-kewan sindir zolim iku mau sampe nyepatani olondonga kaya Allah karo jabang waising dikandut nikulah kenging nopo yang namanya teng adat jawa niku adatnya begitu kental sampe-sampai kentalnya adat teng jawa ngembak babaran patang pulut dino gak boleh mateng omah ngewis patang pulut dino ngembak mateng omah mana tenanan dilakoni sekali metu ayune luar biasa jangankan buat anu tanggane bocone dek sampe pangling betul leres ini kuadrat pake dasar semua cuma kadang orang bengkui buatan jelasin sama kita apa dasarnya sehingga terkadang kita salah paham dikira niku adalah mitos ataupun pamali dan lain sebagainya diterjang maun gara-gara gak dijelasin jebule matenikewan gak boleh apalagi sampe gawe zolim karo sakpadani menungso ketika istrinya lagi hamil jebule sapi sindi sabati karo mus'af negoseng ngomong iya aku kewan iya aku sapi aku ikhlas ditolim mikrosampean mus'af tapi aku tetep ngomong saya suk bocone bisa mateng tapi anakmu terbuar dari sudutnya neraka tapi mus'af jawab iya rapopos yang penting mateng di asar orang jeleih pak jawabannya jeleih tetap akhirnya yur tekan ngomah non sewu mus'af niki gak ada syahwat akhirnya ngapun dan kumpul karo sing wedo mulai niki kena nopo dan gini kitab fatu nizar gini ku kitab corom buka sarung sampe dino gawe bocah sinoso sudah sah menurut agama dan pemerintah ada adab bahkan waktunya pun diatur dan gak sembarangan mus'af niki nambing ngantemi sapi nambing gebui sapi tekan ngomah non sewu langsung campur karo sing wedo dan beberapa waktu kemudian istrinya iso hamil tenanan tapi dua bulan saat durungnya bojone babaran ternyata mus'af terlanjur mati alias mo memudar kok semangat banget jelengan untungnya bapak eh fir'aun si mus'af rapopo ternyata mus'af mati sak durungnya anak eh lahir akhirnya ketika anak eh lahir jebule bayi nih lanang diparingi as moteng ibu eh diparingi nama walid sebelum namanya fir'aun nama aslinya fir'aun ini ku walid walid niki nama ini saya ini jebule karena kena sumpay sapi sing didoleh miteng almarhum bapak eh ternyata walid niki memang pertumbuhannya cepat ketimbang bayi lianeng sing lianen embe mangan gedang daewis mangan kerikil lianen embe belajar anu melek daewis kemureb sampe sampe mus'af ni ku lianen durung usyab balik daewis menginjak usyab balik rumien pertumbuhannya ni ku cepat nanging geniku saking cepetin nakale luar biasa sampe sampe gawean tusok dis dicicipi kabeh tusok turhaka karomae tusok zina maaf maaf ya si remaja mis dolanan wedoan ya judi mis ngabul-ngabul dunyora karu-karuan sampe hobinya ni ku judi main lotre satu ketika mak ini ku nasu jengkel walid walid namamu kiape tak didik yosin ngapik lu jebule bareng gede kok ngene ikian ane ku walid piye makmunggo ni ngomongi jebule walid jawab mak orang usaha mawi ngomongi kok anna aunul syahwati kata fir'aun ni ku saya adalah iso ngatur nafsu ku dewe anna aunul syahwati aku adalah pengendali nafsu ku dewe rauh sama min dada ngomongi aku korang nyentak nyentak akhirnya saking mengkele yang mengucap yoh jenang mudu walid mali tak undang aun kuwe aun kuwe arti ni pirang-pirang syahwat pirang-pirang nafsu si ngakhiri si walid ni semakin menjadi-jadi nakali luar biasa satu ketika dewe menang judi menang lotre dewe suge warang suge dewe ngaku raja kenapa dewe ngaku raja karena saking suge bahkan akhirnya dewe mengaku Tuhan karena gak pernah sakit sama sekali dari kecil kawit babaran eh babaran kawit lahir tengah lam dunyongan nganti tekan dewasa ni nganti tekan mati ni jebule walid ni ku gak pernah sakit apa mulai mumet lorau untu gak pernah ni ku masuk kangen ke roan belas pilek ni ku gak pernah jen sama sekali gak pernah sakit ni ku yang namanya walid mulau dewe ni ku saking sombong ni dia mengaku Tuhan dan ternyata warang dewe ngaku Tuhan ni ku lah dewe mengubah namanya sendiri dari walid ke firaun sir ku arti ni melayu nguber aun ni ku pirang pirang syahwat jadi firaun adalah wong sing salumburu nafsu ni dunya ngejar nafsu ni dunyawi ngelongapun tenek kita kudanan setidik gremisen jenengan jormangkini kitro tutupan ni ku wajar karena melindungi diri dan badan sakit jenengan paham kali badan gremisen setidik pilek gremisen setidik mumet gremisen setidik rasanya gak karu-karuan ya masuk angin ni ku wajar bu gak apa-apa namanya manusia ni ku saking wajar di pari sakit ni ku gak ngelunturakan duso ngelong duso bahkan sampai kita sakit ni ku tanda kita ni ku kening katakan iman tapi ni wong kok gak pernah sakit wuhh jangan-jangan kita ciri-ciri keturunan ni firaun ni ku meriang-meriang ni ku sangat-sangat wajar dan kita harus ikhlas menerima si dikeping ini ya sehat terus tapi kok non sewu ni sehat terus gak pernah meriang ciri-ciri ni firaun ni ku dan ternyata firaun kelakuan ni model ni salah satunya karena memang dari sumpahnya seekor sapi yang terdolimi sehingga ngecat ngono diaminkan oleh gusti Allah nikilah keing nopo kulok jendengan matur sing say say tumindak ya sing say benetan durane apik ya panen iso sing apik amin Allahumma oh jebule grimis rodo banter ngebu buatan ini nyatane dalane teles kok lanjut memang jam berapa ini jam berapa jam 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 sengok hai 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 dia ceritanya kok jam sengok saya kok gak percaya sama orang sini ya karena saya dari tadi meniteni dan menengeri jendengan kita jangan jam sengok uji Allah setengah rolas kok lanjut? ini aku jatuh satu jam setengah bu aku percaya orang yang ada di panitia kamu? kamu? kamu kamu? kamu? soalnya nge-ten pak aku ngucap sekali panitia nge-ten aku lagi menginggai gasik jam saja panitia balik tanya loh gasik gasik karena nge-nge mumpuni ya orang nge-nge-nge ya orang nge-nge mumpuni jangan nge-nge mumpuni maksudnya nge-nge mumpuni nge-nge mumpuni bahaya aku kan bocah loh durung payurabi kan bocah bu aku ki bocah nge-nge mumpuni bahaya apa malah? mau awan orang turu nge awan orang turu kan bengini rewel bu mula sak durungnya rewel pagi kalo mau ngisi pengajian teng banyumah sehantane kalo mau ngantin yang perbalik gak langsung pindah meriki sakin meriki nge-nge jang pagi kalo tersiteng gini pekalungan batu zuhure kalo ngantin gini batang batang wetang pekalungan terus setin ten nge-nge jang tersiteng pekalungan sedantan ini dua hari gak pulang sampai wau kloning ke si koper nih ku bapaknya klo matur harap merantau harap merantau nge-nge mumpuni aku di tako nih diklo merantau bapaknya klo nih ku paham nge-nge jang ke si koper tanda nih dua sampai tiga hari gak pulang kadang sampai empat hari gak pulang paling nih sampai empat hari nih ku namung gantos sopir gantos kendaraan kali gantos asisten tapi mumpuni tidak tergantikan setengah roles hahaha bahkan nge-nge sangat eh panci kalo mau matur kali panitia pilih saya itu radiki orang sehat sampai mau kulong ngombek bodrek makin ini kenapa ngombek bodrek nge-mergun ini sampai cenat-cenat sangat untu nih ku loh jadi aku alhamdulillah wasilah bodrek ini ku opet namun di lantaran gitu ini yang mau ngomentun tentu gue pasti ini orang-orang itu orang-orang matang mumat masuk kangen kembung orang-orang yang ngomentut saya obatnya bodrek tak setengah ini ya alhamdulillah murah ini orang-orang mau datang rumah sakit belas mula yang terpenting adalah gede syukur hari ini ambekan kumpul kita ini sangat didambah-dambahkan mula hari ini alhamdulillah lari-lari bongas gini ku bocah ngasem waktu ini dusunnya dusun ngasem desanya desa coruk alhamdulillah dalam-dalam nge dusunnya ngasem sepeda 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 dusunnya ngasem desa ne coruk lera segi pak lurah nge kok jenengnya nyalah kekulo setiap daerah ini ku ada bahasa sendiri kalau di tempat saya grumbul itu adalah dukuh utawi kampung atau dusun nonton mali tapi nek desa itu bukan kelurahan namanya desa ya tetep desa kelurahan itu dipimpin oleh pak lurah biasanya pns tapi kalau modelnya sistemasi coblosan pemilunya itu berarti memang desa karena memang lurah kepala desanya dipilih oleh masyarakat dan terus dusunnya bloknya dukuh ngasem ngomong nge desanya coruk paham nge ngep buatan salah paham alhamdulillah ngacitang gini dusun ngasem deso cur cur curuk curuk napa curuk 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 angil banget ngomong curuk deso curuk semangatnya luar biasa ngepuk tangan dulu dong buat panitia kita rekan-rekan berjuang luar biasa jangan hanya hari ini saja tapi tetep lanjut di tahun-tahun berikutnya tidak hanya sekedar ngundang mumpuni tapi setiap pengajian rutin ataupun kiai kampung semangat yang etnik amin Allahumma kita semua warga masyarakat ngasem lari-lari pemuda-pemuda kita selalu ditetapkan imannya ditetapkan islamnya ditambahkan ikhsannya diberikan sehat panjang umur merikam manfaat ingkang barukah ngasem curuk dijauhkan dari segala wabah musibah terus masyarakat ahlul ibadah masyarakat tingkang ahlul jannah pungkasan yuswak sagat husnul khatimah amin Allahumma sebentar ada informasi dari panitia pengumuman-pengumuman dari akhirat barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan bali maka suaminya nikah lagi jangan pulang terlebih dahulu dua sampai tiga menit mawon mari kita hikmat mengaminkan doa kasar maki dipun imam ikalian romo kiai kulo dering wantun mimpin doa pak kiai amagi kulo tesi santri yang kedua kulo yang istri kulo dering kebarengan ijazah saking kiai kulo mari kita tabarukan ngalah barukah yun siada doa wasilah doa sing maki dipun imam ikalian bopo kiai yang pertama terima kasih keluarga besar masyarakat ngasem matur sembasun pak kepala desa matur sembasun sangat bahagiai mugi-mugi sabi bari doa panjang kondiri wilu cengwiboto lirik kali saking sampai kolom nopo banser fatayat Ibnu IPPNU dan Seragam Oren ini apa namanya? KPK katok pedot kolorepi ya sampean apa-apa? KPP apa itu? korps pelajar putri dari Ibnu IPPNU juga alhamdulillah tepuk tangan dula dula tadi inilah wis bengi gara-gara neka PP sana KPK saya kira KPK katok pedot kolore jodoh neka pk kik mumpuni DPR kulo niki titelnya DPR durung payurabi terima kasih monggo sampe doa dipunimam ikalian bopo kiai setelah panjang pampunten mungki-mungki sahbibari doaan dan kondur tidak ada halangan satu apa bisa bertemu lagi di lain majelis amin Allahumma setelah panjang pampunten usik wa nafsi pita ku Allah wassalamualaikum warahmatullah wa barulah